Tampang Marisa Putri, 21, mahasiswi pengendara mobil yang menabrak wanita pengendara motor di Pekanbaru hingga tewas. Pada Sabtu, tanggal 3 Agustus tahun 2024, kenakan baju tahanan. Terlihat MP berfoto di depan papan bertuliskan, Polresta Pekanbaru Kriminal Database. Ia mengenakan baju tahanan warna oranya bertuliskan angka 73. MP kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. MP ternyata baru pulang dugem dan berkendara dalam pengaruh narkoba, hingga menabrak korban yang sedang mengendarai sepeda motor. Sabtu, tanggal 3 Agustus tahun 2024, pagi. Marisa Putri, 21, mahasiswi pengendara mobil yang menabrak wanita pengendara motor di Pekanbaru hingga tewas. Pada Sabtu, tanggal 3 Agustus tahun 2024, hanya dijerat pasal lalu lintas. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa memaparkan, pelaku dijerat pasal 106 UU No. 22 Tahun 2009, tentang tidak berkonsentrasi saat berkendara dan lalai hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Kemudian, pasal 310 Ayat 4, sementara pasal tersebut, nanti perkembangan hasil pemeriksaan pasalnya juga akan berkembang. Ungkap Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin. Peristiwa kecelakaan terjadi sekitar pukul 5.45 waktu Indonesia Barat, di kawasan Jalan Tuanku Tambusai Jalur Selatan, tepatnya di depan penginapan Linda, kecamatan Marpoyan Damai, kota Pekanbaru. Tersangka berinisial MP asal Dusun Sungai Dongku Kebundurian, Kabupaten Kampar menabrak. Wanita pengendara motor di Pekanbaru bernama Renti Marningsih, 46, meninggal dunia di lokasi. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa menuturkan, tersangka baru pulang dari tempat hiburan malam. Dia baru pulang dari tempat hiburan malam, terang Alvin. Tersangka dipaparkan Alvin, menjalani tes urin untuk mengetahui apakah ada indikasi ada mengonsumsi narkoba ataupun minuman keras, miras. Hasil pemeriksaan urin, yang bersangkutan positif menggunakan zat, narkoba, ampetamin. Namun sampai saat ini yang bersangkutan tidak mengakui, ulas Alvin. Usai ditetapkan tersangka kata Alvin, pengendara mobil itu langsung ditahan. Sudah kita tetapkan tersangka, sudah kita tahan, tegas Alvin.